Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Diki Lolista dari RSKIA Anishabat dan Masin Pada momen ini, tanggal 21 April, diingatakan selamat hari kaki ini kepada semua perempuan yang ada di Indonesia Dengan perjuangan kaki ini, Alhamdulillah, semua perempuan yang ada di Indonesia dapat mengunjungi maku pendidikan Dan saat ini dapat mengalami berbagai macam profesi tanpa adanya diskriminasi Sebagai dokter Diki, saat ini kami sementara tidak berpraktekan Sesuaikan hal-hal dari pemerintah dan organisasi kompensi persatuan dokter Diki Indonesia Yang dinyatakan bahwa semua perawatan Diki juga kecuali untuk kasus-kasus yang memang Diki Mengapa? Karena pendasaran dokter Diki melakukan perawatan terhadap pasien Karena cara antara dokter Diki dan pasien akan berdiri sama Dika Hal ini sangat beresiko terjadinya penularan baik dari dokter ke pasien maupun dari pasien ke dokter yang merawat Perawatan yang dilakukan oleh dokter Diki sebagian besar dapat menyebabkan aerosol dan persikan progres Baik dari sistem perawatan, percikan jarang maupun percikan dari salibah dan bawah Diki Percikan ini bisa mengharap di mana saja di dokter, di dokter, di dokter perawat, ataupun di dokter pasien Pada saat pasien kemudian selesai perawatan dan meninggalkan penguangan praktik Diki Pasien dapat membawa virus atau menyebarkan virus yang berpercik melalui dokter tadi Sehingga pasien tersebut bisa menyebabkan virus kepada orang-orang yang berkotak Baik selangsung maupun tidak langsung dengan pasien Diki Lalu apa saja kasus kemigensi atau kegawaan darbatan dalam dokter Diki Nah kasus kemigensi atau kegawaan darbatan dalam dokter Diki Di antaranya adalah Yang pertama jika pasien mengalami nyeri yang tidak tertahankan Kemudian yang kedua bisa juga jika pasien mengalami musim bekap akibat adanya infeksi Yang berikutnya apabila pasien mengalami perdarahan yang tidak terlalu Dan yang keempat apabila pasien mengalami trauma badan Diki Ataupun pula peraham akibat kecepatan Selamat di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga kondisihan dan kesehatan Diki Dengan melakukan sikat Diki minimal 2 kali sehari Malam, 7, 7 dan pagi setelah selapan Jangan lupa menggunakan pasta Diki yang berkonsertai Lalu hindari makan makanan yang tenis, sleket, maupun parang wasam Terus makan makanan yang tergizi, menggunakan serat, sehariannya berkonsertai selanjutnya Kemudian untuk pasien yang menggunakan tracker Jangan lupa menggunakan sikat interdental Dan mempunyai sisa-sisa makanan yang masih dipel di antara ini Ataupun sisa makanan yang berada di tepi-tepian tracker Kemudian jika mengalami tracker yang lepas Kalau memang tidak mengganggu, dilihatkan saja dulu, tidak apa-apa Tapi jika mengganggu tracker tersebut Bisa difiksasi dengan menembakkan wax polontik pada tracker tersebut Sehingga tidak bergerak dan mengendali terjadinya iritasi di dalam bergambung Mari bersama-sama kita bantu cegah penyebaran COVID-19 Dengan melakukan stay at home, stay safe, stay healthy Terima kasih